Saudara Menteri Sosial Tri Risma hari ini berdebat dengan pengunjuk rasa saat kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Timur, NTB. Terima kasih telah menonton! Sejumlah aparat KOPP mencoba menghalau pengunjuk rasa yang mencoba menghampiri Tri Risma hari ini. Mensos Tri Risma hari ini justru menghampiri mahasiswa dan berdebat dengan pengunjuk rasa. Risma meminta data yang mereka miliki dan disanggupi oleh mahasiswa. Meski demikian, Mensos mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi terkait Oknum Kades yang menjadi supplier bantuan tersebut. Tetapi kan aku tidak tahu apakah di lapangan seperti itu. Ya kan, kalau dia lapor ya saya akan cek, karena aku baru tahunya sekarang. Di aturan itu, Bu, diperbolehkan nggak ada praktek supplier itu, Bu? Supplier itu yang milih bank. Selesai berdebat dengan para pengunjuk rasa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menemui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK Lombok Timur. Risma mengingatkan seluruh tim TKSK untuk bekerja sesuai amanah yang diberikan negara dan rakyat jika tak ingin masuk neraka jahana. Kalau kita nggak perhatikan dia, itu dosa bagaimana kita akan bertanggung jawabkan nanti di akhirat. Ayo pertanyaan saya, jangankan seribu orang, satu orang saja itu titipannya Allah kepada kita. Paham nggak semua? Saya nggak mau, ada yang ditepkan PKH nggak apa-apa, seribu, gila seribu. Satu orang saja itu manusia, titipkan, dititipkan Tuhan kepada kita.